. Friedrich Silaban lahir di Bonendolok, Sijama Polang Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember tahun 1912. Friedrich Silaban bersekolah di Hisnarumonda, Tapanuli, Sumatera Utara, dan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Penganut Kristen Protestan dan anak seorang pendeta itu telah melahirkan berbagai bangunan modern pada masanya. Hingga kini, karya-karyanya pun menjadi bangunan bersejarah. Pada awalnya, rancangan Tugu Nasional ini penuh dengan perdebatan. Bahkan sempat ada dua kali kompetisi demi mendapatkan rancangan yang terbaik. Pada awalnya, Tugu ini memiliki bentuk yang sangat besar, kira-kira bisa mencapai 4x lipat ukuran monas sekarang. Silaban bisa memenangkan kompetisi ini karena rancangannya bisa menguasai ruang, yaitu lapangan medan merdeka yang sangat luas dan tidak simetris. Presiden Soekarno juga sempat turut serta dan ikut campur terhadap rancangan yang dibuat. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, Monumen Nasional mulai dibangun dan diresmikan. Salah satu bangunan bersejarah yang telah dirancang oleh Friedrich adalah kemegahan sekaligus simbol kerugunan antarumat beragama di Indonesia, Masjid Istiqlal, Jakarta, yang diresmikan beberapa puluh tahun lalu. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan, Bung Karno sebagai ketua dewan juri mengumumkan nama Friedrich Silaban dengan karya berjudul Ketuhanan sebagai pemegang sayembara arsitek masjid itu. Bung Karno menjuluki Silaban sebagai By the Grace of God, karena memenangi sayembara itu. Pada 1961, penanaman tiang panjang baru dilakukan. Pembangunan baru selesai 17 tahun kemudian dan resmi digunakan sejak tanggal 22 Februari tahun 1978. Dikutip dari surat kabar Kompas edisi tanggal 21 Februari tahun 1978, enam tahun setelah Masjid Istiqlal selesai dibangun, Silaban mengatakan, arsitektur Istiqlal itu asli, tidak meniru dari mana-mana, tetapi juga tidak tahu dari mana datangnya. Kesederhanaan ide Silaban rupanya berbuah kemegahan. Jadilah masjid yang berdampingan dengan gereja katedral itu tampak seperti masa saat ini. Masjid Istiqlal berdiri di atas lahan seluas 9,5 hektare, diapit dua kanal kali Ciliwung. Kubahnya bergaris tengah 45 meter, dan ditopang 12 pilar raksasa serta 5.138 tiang panjang. Dindingnya berlapis batu marmer putih. Air mancur besar melambangkan Tauhid dibangun di Barat Daya. Dilengkapi menara setinggi 6.666 cm, sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran, masjid itu mampu menampung 20.000 umat. Udara di dalam masjid begitu sejuk walau tanpa dilengkapi pendingin ruangan. Sebab, Silaban membuat dinding sesedikit mungkin supaya angin leluasa masuk. Silaban ingin umat yang sembahyang di masjid itu seintim mungkin dengan Tuhan. Silaban mulai tertarik dengan dunia arsitektur sejak sekolah di Jakarta. Karir Silaban di dunia arsitektur diawali saat bersekolah di Jakarta. Dia sangat tertarik pada desain bangunan pasar gambir di Koningsplain, Batavia, 1929, buatan arsitek Belanda, J.H. Antonise. Setelah lulus sekolah, Silaban mengunjungi kantor Antonise. Dia pun dipekerjakan sebagai pegawai di Departemen Umum, di bawah pemerintahan kolonial. Karirnya terus meningkat hingga akhirnya ia menjabat sebagai Direktur Pekerjaan Umum tahun 1947 hingga 1965. Jabatannya itu membawa Silaban ke penjuru dunia. Tahun 1949 hingga 1950, Silaban ke Belanda mengikuti kuliah tahun terakhir di Akademi Forbou Kuntz atau Akademi Seni dan Bangunan. Pada saat inilah, Silaban mendalami arsitektur negeri kincir angin itu dengan melihat dan menyentuhnya secara langsung. Tidak hanya Belanda, setidaknya 30 kota besar di penjuru dunia telah digunjungi Silaban. Tujuannya satu, mempelajari arsitektur di negara-negara tersebut. Perjalanannya ke penjuru dunia, terutama setelah kunjungannya ke India, menyiratkan satu hal bahwa jiwa sebuah bangsalah yang mendefinisikan arsitektur bangsa tersebut. Perjalanan Silaban itu memengaruhi keinginannya dalam manifestasi identitas asli Indonesia, negara yang bebas dan progresif, melalui karya-karyanya di tanah air. Sang arsitektur tutup usia pada hari Senin, tanggal 14 Mei tahun 1984, di RSPAD Gatot Subroto karena mengalami komplikasi. Selain Istiqlal, peninggalan Silaban hadir di sekitar 700 bangunan penjuru tanah air, di antaranya Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, hingga Tugu Katulistiwa. Dia pergi setelah mengukir sejarah, suatu sejarah yang lebih tinggi dari karya sebuah hasil seni atau teknologi, tetapi adalah sejarah kemanusiaan, kebersamaan, toleransi. Namanya akan dikenang sepanjang zaman. dia kan pokoknya negeri, di kota Madaya, Bogor kan, kota Praja mungkin, atau Kementer atau apa namanya gitu ya. Nah itu, jam kerjanya ke-sampai jam 2 tuh. Nah, selewat jam 2 itu, dia kerja pada waktu di rumah ini, bikin studio arsitek lah gitu ya. dan itu dia kerjakan itu gak cuma waktu normal waktu jam kerja gitu ya kita kan waktu kerja sampai jam 5 gitu tapi enggak dia bukannya sampai malam kadang-kadang bisa sampai pagi-pagi subuh udah bangun lagi gitu ya terus saya sering dapat kenalan-kenalan bapak saya disini tetangga gitu ya orang tua-tua sekarang udah lain semua ya itu sering bilang kalau lampunya ini kan lampunya lah wah jam 4 pagi tuh wah silahkan lagi kerja selamat menikmati selamat menikmati